Bima Arya ajak warga Bogor Pawi memeriahkan penghargaan Adipura Wali kota Bogor, Bima Arya mengumumkan keberhasilan kota Bogor mendapatkan penghargaan Adipura Penghargaan Adipura ini diraih hingga dua kali secara berturut-turut dari 2023 hingga 2024 Adipura merupakan penanugerahan piala dan sertifikat kepada daerah tingkat kebupaten atau kota se-Indonesia Dengan salah satu kriteria kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup yang baik Tujuan penghargaan Adipura adalah mendorong komitmen pemerintah daerah Serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk lingkungan yang lebih baik Dalam Instagram miliknya, Bima Arya mengumumkan akan melakukan panggungi piala Adipura keliling kota Bogor Mulai buku 12.00 WIB Beliau tiba menggunakan KRL komputer lain dari Jakarta menuju kota Bogor sambil membawa piala Adipura Welcome back Adipura, selamat datang kembali Adipura Kita tunjukkan Adipura kepada seluruh warga kota Supaya semua sepakat untuk menjaga Adipura selamanya ke depan Pawai arak-arakan yang digelar itu berlangsung amat ramai dan disambut dengan meriah oleh warga Bogor Petugas kebersihan, warga Bogor, petugas keamanan sampai siswa-siswa sekolah Ikut serta dalam meramaikan pawai tersebut Wakil wali kota Bogor, Deddy Ahrahim, juga ikut memberiakan pawai arak-arakan tersebut Pawai arak-arakan berlangsung dari balai kota, alun-alun kota Bogor, lalu berkeliling hingga balai kota kembali Sesampainya di balai kota, Beliau berorasi depan kalayak Bogor, lalu menyematkan piala tersebut di tempat bersejarah itu Bima Arya mengatakan bahwa siapapun pemimpinnya, Adipura harus tetap di kota Bogor Semoga ikhtiar dan kolaborasi yang dilakukan saat ini dapat menjadikan kota Bogor yang bersih, indah, dan nyaman Jadi menurut lu gimana Hopers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hopers.id Terima kasih telah menonton!